Halo Sobat Kabar, kembali lagi nih di KasihKabar.com Nah, kalau ini Indonesia sedang diuji dengan adanya virus yang mematikan, yaitu COVID-19 Bukan hanya Indonesia, banyak negara-negara yang juga merasakan dampak dengan adanya virus corona ini KasihKabar.com kali ini akan membahas kemungkinan terburuk yang terjadi jika Indonesia melakukan lockdown Apakah kita semua siap? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dulu ya Sobat Untuk membantu kami menyebarkan informasi yang bermanfaat Sejumlah negara sudah melakukan lockdown untuk menekan penyebaran virus corona Langkah ini belum menjadi opsi pemerintahan Indonesia Lalu, apa yang terjadi jika Indonesia sampai melakukan lockdown? Dikutip dari detik.com, Direktur Research Center of Reform on Economic Indonesia, yaitu Peter Abdullah Menyebut, jika terjadi lockdown di Indonesia, dampak negatifnya jauh lebih besar dari negara lain Karena banyak sektor informal yang ada di Indonesia, yaitu dari pedagang bakso ke toprak yang jualan pecel, yang jualan siomai, yang buka warung Mereka akan kehilangan income hariannya Berapa lama mereka bisa bertahan? So, berikut ini beberapa sektor yang mungkin akan berdampak besar akibat lockdown jika dilakukan di Indonesia Sektor Wisata Ketika sebuah negara melakukan lockdown, maka turis akan dilarang untuk memasuki ke negara tersebut Tak hanya turis manca negara, namun juga turis domestik akan dilarang untuk berpergian ke tempat-tempat dan acara wisata Ini sungguh akan berdampak dengan pendapatan daerah dari setiap wilayah yang memiliki wisata-wisata yang menjadi saluran pendapatan negara Tentu saja, ini juga akan berdampak kepada UMKM-UMKM yang ada di daerah wisata tersebut juga Dari sektor wisata saja sudah sangat merugikan banyak pihak, terutama warga setempat Namun, apakah ini setimpal dengan risiko yang terjadi jika tidak diberlakukan lockdown di Indonesia? Sektor Manufaktur Timbas lockdown pada industri manufaktur begitu dirasakan oleh Italia Negara ini dikenal dengan berbagai merek produk fashion seperti pakaian, tas, dan sepatu Menurut Quartz, perusahaan proseden item fashion mengalami kejatuhan setelah pemerintahan Itali mengeluarkan kebijakan lockdown Penghasilan tekstil dan pakaian yang terbesar di beberapa provinsi di Itali tak bisa berproduksi lagi Karena harus mengkarantina diri Dan bagaimana dengan produk dalam negeri kita? Tentu saja ini juga akan mengancam pergerakan perekonomian Indonesia Mall akan ditutup, segala bisnis akan berdampak, namun itulah yang juga dirasakan oleh negara-negara lain Dalam arti bukan hanya Indonesia saja yang akan mengalami gangguan ekonomi Sektor ekonomi Sektor ekonomi Jelas, imbas pada sektor ekonomi terjadi akibat efek dominu dari melemahnya sektor-sektor lain Investor akan menurun bahkan hilang seperti yang dialami di Italia Indonesia memiliki SDM yang bertergantungan dengan gaji pokok yang diterima untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari Namun dengan adanya lockdown, banyak kebijakan perusahaan yang terganggu bisnisnya akan meliburkan karyawannya Dan tidak diberikan gaji Kebijakan ini banyak diambil oleh perusahaan yang mendapat dampak buruk atas terjadinya lockdown Sebut saja seperti restoran-restoran yang ada di mall Jelas ditutup, karyawan pada dirumahkan Apakah restoran memiliki keuntungan tentu saja? Restoran akan mengalami masa-masa sulit akibat lockdown tersebut Tetapi, di balik itu semua akan lebih berdampak kepada karyawan yang bekerja Sebagian mungkin akan kehilangan pekerjaannya Sektor transportasi Sektor transportasi mulai dari ojek motor Hingga maskapai penerbangan akan berdampak imbas dari perlakuan lockdown Ojek taksi, bus, angkot, kereta akan kehilangan penumpang Mengingat mobilitas masyarakat akan terhenti Sektor sosial Lockdown jelas mengalangi aktivitas sosial masyarakat Mereka akan dilarang berkerumunan dan mengadiri acara-acara termasuk beribadah Seperti yang diberitakan Richtors, Fatikan telah memutuskan untuk merayakan layanan Pasca tanpa dihadiri publik untuk pertama kalinya Fatikan juga memberitahukan bahwa ibadah pekan suci Dan kebaktian Pasca di bulan depan akan dilaksanakan tanpa partisipasi publik Sebuah langkah yang diakini belum pernah terjadi selama zaman modern ini Dan bukan hanya itu, Mekah yang dikenal tempat yang tidak pernah sunyi Ini pun akhirnya menutup sementara aktivitas beribadah Sektor pangan Kendala di sektor pangan akhir berlockdown di alami warga Wuhan, China Seorang perempuan terisolasi di dalam rumahnya Gue menceritakan pada AFP bahwa dia hanya memiliki acar sayur dan telur asin Sebagai stok bahan pangan di rumahnya Apakah hal ini bisa berlampak pada Indonesia? Tentu saja banyak orang akan memborong bahan pangan sebagai jaga-jaga jika benar-benar terjadi lockdown Hal ini akan sangat berdampak pada kehidupan orang-orang di Indonesia Kemungkinan-kemungkinan di atas mungkin sudah terjadi di sebagian negara-negara yang sudah melakukan lockdown Kita sebagai warga negara Indonesia cuma bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain Semoga Indonesia bisa mengatasi pandemi yang mengerikan ini Semoga informasi di atas bermanfaat buat kita semua ya sobat Stay positive Salam Kasihkabar.com